Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in ala umurid dunia wa din amma ba'du Mari kita bersyukur kepada Allah SWT Atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Khususnya adalah nikmat sehat dan kesempatan Kali ini kita diberikan kesempatan yang sangat baik Yaitu bertemu bulan suci Ramadan Bulan yang penuh barakah Penuh ampunan dan dilipat gandakan pahala Jika kita melakukan kebajikan Bunda, jika kita memaknai bulan Ramadan Sebagai madrasah bagi keluarga Keluarga berperan sangat penting Keluarga merupakan tiang utama Bagi umat dan bangsa Keluarga punya peran dan fungsi yang sangat penting dalam pengembangan diri Anak-anak dan anggota keluarga Salah satu fungsinya adalah sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai yang sangat intensif dan insyaallah menentukan Bunda, kalau kita memaknai Ramadan sebagai madrasah Itu artinya ada yang sebagai guru, ada sebagai murid dan ada juga kurikulum yang telah dibuat atau disusun yang di dalamnya ada tujuan dan cara untuk melakukan aktivitas Ramadan kali ini mari kita jadikan momentum untuk belajar Belajar banyak hal Pertama, belajar bagaimana kita menjaga perilaku kita dari perbuatan yang tercerah Yang kedua, belajar bagaimana kita meningkatkan diri kita, keimanan kita dengan melakukan ibadah sebaik-baiknya Baik itu ibadah kepada Allah sebagai wujud hablu minallah Dan juga ibadah kepada manusia sebagai wujud hablu minanas Lantas bagaimana cara kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah bagi keluarga Ada beberapa yang perlu kita lakukan Bunda selama bulan Ramadan Saya menyingkatnya dengan 8M Yang pertama, menjaga kesehatan keluarga Keluarga punya andil besar dalam melindungi dan bertanggung jawab atas kesehatan anggota keluarganya Kesehatan menjadi kunci utama untuk kita melakukan aktivitas di dalam kehidupan kita khususnya di bulan Ramadan Untuk itu, mari kita betul-betul menjaga bagaimana pola hidup kita tetap sehat Menjaga jiwa dan raga anggota keluarga kita agar tetap sehat M yang kedua adalah melakukan puasa Puasa diajarkan oleh Allah agar kita mendapatkan predikat insan yang bertakwa Sebagaimana dikatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu Kama kutiba alaalladzina minfazlikum La'allakum tatta'un Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Bunda, kalau kita melakukan puasa dengan baik Banyak yang kita pelajari Banyak yang bisa kita jadikan pelajaran Seperti kejujuran dan kesabaran M berikutnya adalah melakukan sholat jamaah Dan melakukan sholat raweh Dari sholat jamaah kita belajar Uhwah Kita belajar bagaimana disitu ada Pemimpin Ada juga yang dipimpin Sebagaimana yang dilakukan dalam sholat jamaah Ada imam dan ada makmum Makmum mengikuti imam Begitu juga dalam konteks keluarga M berikutnya adalah Memperbanyak bacaan Al-Quran Kita mungkin biasanya sebelum bulan Ramadan Kita setiap hari Sesempatnya kita membaca Al-Quran Di bulan Ramadan ini perlu kita tingkatkan Karena Allah melipat gandakan Bahkan ini bisa menjadi pembiasaan yang baik Untuk anak-anak kita lebih cinta kepada Al-Quran M berikutnya adalah memperbanyak sodakoh bunda Di bulan Ramadan kita berbanyak sodakoh Sodakoh itu sangat luas Tidak hanya bersifat uang Bisa dalam bentuk jasa Pikiran Bahkan kita sodakoh waktu Di bulan Ramadan Dalam sebuah hadis dikatakan Orang yang menyediakan berbuka puasa Untuk orang yang sedang puasa Ia akan mendapatkan pahala Orang tersebut Tanpa mengurangi sedikitpun pahalanya Hadis riwayat termik M yang lain apa bunda Adalah muhasabah diri Kita perlu bermuhasabah sebagai introspeksi diri Kita atas kesalahan, kekurangan Bahkan mungkin dosa-dosa kita selama ini Muhasabah menjadikan kita belajar Bersyukur Dan kita bisa menerima keadaan Dalam Quran Surat Al-Hasr Ayat 18 Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu taqullah Waltandur nafsum maqaddamat lihud Wattakullah innallaha khubirum bima ta'amalun Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan hendaklah kamu memperhatikan Apa yang telah kamu lakukan Untuk hari esok atau akhirat Bertakwalah kamu Karena Allah mahal mengetahui Apa yang kamu kerjakan M selanjutnya Masih ada dua Adalah manajemen waktu Di bulan Ramadan Kita perlu Betul-betul Mengkrit Mengatur waktu kita dengan baik Kapan kita sahur Kapan kita sholat berjamaah Kapan kita membaca Quran Dan seterusnya M yang terakhir adalah Memperbanyak doa Doa sebagai sarana komunikasi kita Kepada Allah Kita lakukan Sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Baik bunda Insya Allah Kalau kita menjalankan Beberapa hal tadi Selama bulan Ramadan Insya Allah Kita bisa menjadikan Ramadan Sebagai madrasah Bagi keluarga kita Dan Insya Allah Kita akan menjadi Orang-orang yang berkualitas Nasru minallah Wafatuhun korib Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih McM utara Terima kasih telah menonton!